Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store Oke pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah produk dari Avaro tentunya Nah untuk Avaro sendiri adalah salah satu brand dari Indonesia yang memasarkan produk-produk dari IOT tentunya Ini adalah produk dari Avaro Nah disini ada smart plug dan ada smart suite Disini juga ada kamera wifi, ada smart lamp Nah selain Avaro juga kita pernah mereview sebelumnya yaitu dari RoboLab Itu juga salah satu brand yang memasarkan produk IOT di Indonesia Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas yang pertama adalah yang wifi smart plugnya Nah ini adalah wifi smart plug dari Avaro Nah untuk modelnya sendiri ini adalah P001 ya sob Nah untuk fungsinya ini adalah kurang lebih sama dengan stacker atau stop contact yang biasanya atau kita biasa pakai sehari-hari atau yang konvensional ya sob Tetapi untuk smart plug dari Avaro ini memiliki fitur yang cukup cerdas sekali kita bisa koneksikan dengan smartphone tentunya Nah dilihat packagingnya ini cukup kecil karena smart plug dari Avaro ini hanya memuat satu soket ya sob atau satu colokan Untuk kemasan dari bagian depan disini ada support dari Amazon Alexa dan juga support dari Google Assistant Nah untuk aplikasinya sendiri ini support di Android dan juga iOS Untuk di bagian samping disini ada Avaro smart plug jadi untuk aplikasinya sendiri kita bisa menggunakan Avaro Tentunya kita bisa download di App Store dan juga Play Store Nah untuk spesifikasinya sendiri ini di bagian belakang untuk modelnya adalah P001 Nah untuk input dari ACnya ini 100-240V Nah untuk koneksi dari smart plug dari Avaro ini hanya mendukung di 2,4GHz Jadi untuk 5,5GHz itu belum support di Avaro smart plug Nah lanjut kita buka untuk paket pembeliannya Kita dapat 1 buah smart plug dari Avaro tentunya Nah ini adalah bentuknya Nah kita taruh disini Nah selanjutnya kita juga dapat untuk manual booknya Nah untuk manual booknya sendiri ini sudah menggunakan bahasa Indonesia Jadi untuk proses penginstalasiannya kita lebih mudah Karena sudah menggunakan bahasa Indonesia Nah untuk paket pembeliannya hanya itu saja yang kita dapatkan Hanya unit dan juga manual book Lanjut ke bagian fisiknya Nah untuk fisiknya sendiri ini terbuat dari plastik Untuk warnanya sendiri ini warna putih ya Sebenarnya full warna putih Di bagian atas disini ada 1 buah soket Untuk menancapkan power atau menancapkan port-port yang lain ya Sudah disini ada Cukup besar Nah di bagian samping disini ada tombol power yang berfungsi untuk Menyalakan dan juga menghidupkan Di bagian samping juga ada kodenya Ada smart plug dan wireless tape Untuk WVnya ini 2,4GHz Ini punya 100-240V Untuk outputnya ini maksimal di 16A Nah untuk proses penginstalasiannya juga cukup mudah sekali Sebelum kita proses penginstalasiannya Alangkah baiknya kita download dulu aplikasinya Nah untuk aplikasinya sendiri sudah ada di App Store atau Play Store Disini saya menggunakan HP Android Jadi untuk downloadnya kita pakai Play Store Setelah kita buka Nah lanjut kita untuk kolom pencariannya Kita cari saja Avaro Nah disini sudah ada aplikasi Avaro tentunya Karena saya sudah download tinggal saya buka Nah setelah kalian sudah download dan sudah berhasil Lanjut kita akan registrasi ya Membuat username atau membuat akunnya dulu Nah untuk membuat akunnya sendiri Ini ada 2 cara yang pertama bisa kita pakai email Dan juga bisa pakai nomor handphone Nah disini saya sarankan untuk menggunakan email saja ya sob Nanti buat jaga-jaga kalau misalkan kita lupa sandi Ataupun kertumnya hilang Jadi kita masih bisa untuk merecovery Nah disini saya sudah daftar Dan saya menggunakan email untuk akunnya Nah disini adalah menu utama atau UI Dari aplikasi Avaro tentunya Nah untuk cara proses atau cara menambahkan Dari smart plug ini ke handphone atau cara koneksinya Kita bisa pilih untuk tombol pojok atas Disini ada berwarna biru ada icon plus Kita tambahkan saja kita klik Lanjut kita klik add device Nah disini memang ada banyak sekali pilihan Ada lighting, keamanan, ada small, dapur, kamera kunci, gateway dan lain-lain Nah karena untuk smart socket ini masuknya di bagian electrical Nah disini ada banyak sekali electrical Kita pilih saja untuk outlet electrical wifi Nah kita tinggal pilih klik Nah disini otomatis akan terdeteksi wifi mana Yang akan terkoneksi dengan smart plug dari Avaro tentunya Jika kalian ingin memilih juga bisa Untuk caranya memilih tinggal klik disini Bagian sini Nah disini akan terdeteksi SSID mana saja Yang kita akan bisa manfaatkan atau kita bisa gunakan Karena saya pakai yang ungu studio Kita klik kembali saja Nah untuk sandinya kalian bisa isi Tentunya jangan sampai salah Karena untuk sandinya ini sudah sesuai Tinggal kita pilih berikutnya ya sob Walaupun kita beli dalam kondisi baru Alangkah baiknya kita untuk mereset device-nya dulu ya sob Karena smart plugnya ini sudah saya reset Lanjut kita pilih next Lanjut disini ada reset device Kita pilih next saja Kita akan cek dulu apakah lampu indikator Dari powernya berwarna blink-blink Nah kita bisa pilih confirm Nah setelah kita pilih confirm Kita bisa pilih next ya sob Nah disini kita tunggu saja Untuk prosesnya hingga selesai Untuk waktunya sendiri ini di kisaran 2 menitan Kita tunggu sampai device terkoneksi atau terdeteksi di handphone kita Nah untuk smart plugnya disini sudah terdeteksi Disini ada Avaro smart plug Dan lanjut kita tambahkan saja Nah setelah kita tambahkan Disini kita tinggal pilih selesai Nah otomatis akan sudah terkoneksi dengan handphone kita ya sob Nah disini ada tampilan dari UI smart plug dari Avaro Di menu utama ada cukup besar sekali Disini untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan Jadi untuk smart plugnya ini sudah saya sambungkan Dengan lampu di bagian belakang ini Dan kita coba untuk mematikan Dan disini lampunya sudah termatikan secara otomatis ya sob Dan kita untuk menghidupkannya Juga cukup mudah sekali Tinggal kita klik disini Tinggal kita tekan Nah otomatis lampunya akan hidup ya sob Bagaimana cara mengedit untuk smart plugnya disini Nah untuk cara mengeditnya juga cukup mudah sekali Kita bisa pilih di bagian menu atas disini Nah disini kita pilih icon disini Untuk menu edit Nah disini kita bisa mengeditnya Atau mengganti namanya Kita ganti saja Avaro smart 1 Nah kita pilih menyimpan Otomatis akan tersimpan Nah untuk smart plug dari Avaro ini Juga sudah disupport dengan Google Assistant Dan juga Alexa Nah untuk smart plug dari Avaro ini Juga kita bisa berbagi Atau kita bisa men-share ke teman-teman Atau ke keluarga kita Dengan cara kita pilih lainnya Selanjutnya kita klik berbagi perangkat Selanjutnya kita tambahkan berbagi Dan disini kita share with account Avaro Nah tinggal kita masukkan akun Avaro Yang kita akan bagikan ya sob Nah untuk cara yang kedua kita bisa share with Di bagian sini kita klik lebih banyak Dan kita bisa menggunakan WhatsApp dan juga Google Drive Dan masih banyak lagi ya sob Nah untuk fitur dari smart plugnya sendiri Ini cukup banyak sekali ya sob Yang pertama kita coba buka di menu timer Nah untuk di bagian timer ini Kita disajikan ada 4 menu ya sob Nah disini pilih countdown Nah apa itu countdown Kita bisa menonaktifkan atau mematikan Dengan menggunakan timer Nah untuk minimal waktu yang diberikan oleh Avaro Disini adalah sekitar 1 menit ya sob Minimal dan untuk maksimalnya sendiri Kita bisa atur sampai 24 jam ya sob Nah disini kita coba untuk mematikan smart plug dari Avaro ya sob Kita coba yang paling pendek ya sob Yaitu yang 1 menit Kita klik saja Nah kita tunggu sampai 1 menit Nah disini sudah selesai dan otomatis lampu yang ada di belakang secara ini akan mati ya sob Nah kita coba kembali Nah ini sudah untuk tampilannya juga off Nah kita lanjut kita hidupkan ya sob Nah ini sudah hidup tentunya Nah disini juga ada schedule Kita bisa mengatur kapan smart plug dari Avaro ini akan hidup ya sob Nah disini kita bisa tambahkan saja Kita klik tambahkan Nah disini kita bisa mengatur hari dan juga jamnya Sesuai dengan kebutuhan kita ya sob Selanjutnya disini juga ada fitur yang namanya circulate Disini kita bisa mengatur kapan smart plug ini kapan dia hidup dan juga kapan dia mati Kita bisa men-set untuk jamnya sendiri ini siang hari atau malam hari dan harinya juga sudah tersedia Disini ada 1 sampai minggu tentunya Nah disini juga kita bisa mengatur berapa menit akan smart plugnya hidup dan berapa menit dia akan mati Nah disini sudah ada profile nya yaitu jam 5 sampai jam 6 Selanjutnya disini ada fitur yang namanya random Kita tinggal add coba kita add Nah disini kita juga bisa mengatur kapan dia hidup dan juga kapan dia mati lagi Tapi untuk di bagian random ini kita tidak bisa mengatur berapa menit untuk smart socket nya ini akan mati ya sob Nah untuk minimalnya yang diberikan adalah di 30 menit Jadi kita harus mengaturnya Misalnya kita bisa mengaturnya di jam 6 Konfirmasi Nah ini sudah bisa ya sob Jadi sudah terkonfirmasi Jadi untuk menunggunya kita bisa menunggu hingga 1 jaman Nah untuk fitur selanjutnya ada di bagian elektrik Kita klik saja Nah disini adalah fiturnya Nah kita bisa mengatur Atau disini kita bisa mengetahui Untuk konsumsi yang tersambung Di smart plug dari Avaro Disini buat contohnya disini sudah saya tancapkan Untuk lampu dan ke smart socket nya Untuk konsumsi nya adalah di 41 mAh Dan untuk watt nya sendiri ini 6,2 watt Nah untuk voltage nya ini di 230 volt Nah disini kita bisa mengetahui Konsumsi berapa KWH yang kita pakai sehari-hari ya sob Untuk smart plug dari Avaro ini juga sudah mendukung Google Assistant Jadi kita untuk mematikan dan menghidupannya bisa menggunakan suara saja Tanpa harus menekan atau membuka aplikasinya Dan caranya juga cukup mudah sekali Nah disini untuk kalian yang belum download aplikasinya Silahkan download aplikasinya Nah untuk aplikasinya sendiri ini adalah Google Home tentunya Nah disini sudah saya download Disini aplikasinya Google Home Kita tinggal buka saja untuk aplikasinya Google Home Kita mulai disini ada beberapa akun Tinggal kita akun yang terkoneksi dengan aplikasi Avaro Jadi jadi satu untuk aplikasinya Baik itu aplikasi Avaro dan juga aplikasi Google Home Nah disini ada pilihan kita klik dan aktifkan Boleh mengaktifkan bluetooth Nah disini sudah ada perangkat yang tertambahkan ya sob Disini sudah terteksi dengan Avaro Smart 1 Ini adalah smart plug dari Avaro tadi Kita coba klik Nah disini kita bisa mematikan dan menong aktifkan Dengan aplikasi Google Home Karena sudah tersinkronkan secara otomatis Nah disini juga sudah hidup Kita coba menghidupkan dan mematikan Menggunakan aplikasi Google Home ya sob Jadi kita tidak akan membuka aplikasi Avaro Tapi kita menggunakan voice Oke Google hidupkan Avaro Smart 1 Oke Google matikan Avaro Smart 1 Nah untuk perintah suaranya atau Google Assistantnya juga Kita bisa mengkustom sendiri atau mengubahnya sendiri Nah kebetulan ini sudah saya edit dengan kata gelap Nah setelah kita edit kita save saja Dan kita menu kembali 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 Dan menu ke beranda atau menu utama Lanjut kita akan uji coba Oke Google matikan gelap Oke Google matikan gelap Oke Google hidupkan gelap Oke itu adalah caranya Jadi kita bisa mengkustom sesuai dengan keinginan kita ya sob Oke untuk tadi adalah review smart plug dari Avaro P001 Dan manfaatnya memang cukup banyak sekali Walaupun barangnya ini cuma kecil Nah yang pertama adalah kita menghemat listrik Karena apa? Karena kita bisa memanage dengan baik kebutuhan listrik yang ada di rumah kita Kita bisa menjadwal kapan dia akan mati dan juga kapan dia akan hidup tentunya Dan ketika kita lupa untuk mematikan kita tidak usah balik ke rumah Kita tinggal buka aplikasi Avaro dan tinggal kita aktifkan atau non aktifkan Yang kedua adalah kita bisa membantu daya tahan perangkat elektronik kita Supaya agar lebih awet tentunya Selanjutnya point yang ketiga adalah kita bisa mengatur operasional perangkat-perangkat kita ya sob Jadi karena ada di fitur dari smart plug Avaro ini kita bisa membuat jadwal kapan perangkat elektronik kita hidup Dan juga kapan perangkat elektronik kita akan mati secara otomatis Jadi dengan kita membeli Avaro ini smart plug dari Avaro yang kita bisa dapatkan di harga kurang dari 100 ribuan Kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kita setiap harinya ya sob Oke jika kalian suka tentang video IOT laptop dan yang lainnya CCTV Kalian bisa share video ini dan juga klik subscribe di sini Dan juga jangan lupa klik notifikasinya ya sob Dan jadi kalau ada video terbaru kalian bisa langsung tonton Oke sekian dari video kali ini smart plug dari Avaro Saya Bang Musi pamit Salam Unstur Your IT Solution Sub indo by broth3rmax